Halo, gue Stefanos What a mince, Rian Nama aku, Marani Nama gue, Tian Gue, Vivi Aku, Sinta Andi, aka Koko Icip Kali ini kita di edisi Chinese New Year, oke? Untuk saat ini belum sih Belum nih, soalnya ini baru launching Limited banget nih Gue baru nyobain yang biasa Sama aja kan? Tuangin dong Takutnya nanti penuh Magnum Gede banget nih Itu berat banget sih ini Mantap Enak lagi bawahnya Eh jujur nih, ini sih enak, men Serius Sambil makan, boleh? Gue makannya pedas ya? Jadi, nurunin rasa pedasnya sih Asik Satu minggu Lebih tepatnya itu sembayang Sembayang leluhur Sembayang orang-orang yang udah meninggal Nah, malam imleknya itu Biasa kita ada tradisi makan keluarga Kalau malam sebelum Chinese New Year-nya itu Masing-masing bawa gitu loh Kayak potluck gitu Kalau enggak ya beli di restoran Kalau misalnya emang lagi repot Itu baru namanya kita pesta makanan gitu Segala macam daging-dagingan Bakso goreng, bakso goreng, babi goreng Ehm, bayi panggang Terus babi pasti ya, babi Kita cinta babi Gue rambut Ada nama makanannya itu namanya yesam Salat gitu Ada berbagai macam sayuran Jadi, pas makannya itu kayak Diangkat-angkatin aja Kayak diberantakin gitu Yang jelas kan babi tuh Jadi, kadang tuh kayak Ada kayak nas campur Jadi, ada babi hong Aku nyebutnya tite Atau biasa orang sebutnya itu cukiuk Itu kaki babi Enak banget Teripang laut Hoisom Kalau dikenis bilangnya Ayam rebus Sup pasti ada Mie goreng Banyak banget ya Makan yang seperti biasa aja Cuman pada saat besoknya Pada hari Imleknya itu Baru ada makanan yang biasa Dimakan setahun sekali Itu biasa menunya Kayak cukiuk atau kaki babi Terus sambal goreng pete Dengan udang Terus ikan pindang bandeng Dan ayam caw Atau ayam masak merah Hmm, kalau gue Makannya itu pas Hari Chinese New Year-nya Jadi, kalau malam Chinese New Year Gak ada makan-makan sih Oh iya, kalau gue Gak pernah ngerayain yang malam Biasanya pas hariannya siang Kalau dari keluarga gue Yang selalu ada itu Babi hong sih Kuek ranjang pasti ada Mie goreng Ikan di steam Ikannya itu ikan gurame Katanya itu melambangkan keberuntungan Kalau mie goreng itu melambangkan panjang ungu Itu makanannya gak harus makanan yang Chinese New Year banget Enggak Tapi mungkin yang selalu ada tuh Comay, bacang, kue lapis, nastar, jeruk Ya standar sih sebenarnya Tapi kalau dulu Pas gue kecil Itu ngumpul di keluarga yang paling tua Nah, disitu tuh Oma gue itu Bikin semuanya sendiri Bacang bikin sendiri Semuanya bikin sendiri Jadi di keluarga kita itu punya habit Tanggal yang pertama itu Kita gak boleh makan daging Tanggal yang itu kita jadi vegan Jadi sebelumnya kita Perdagingan Besokannya berubah jadi vegetarian gitu Jadi kayak Tunggu dulu dikasih istrat Satu hari Kedua mungkin biar irit kali ya Biar tamu-tamu yang dateng Miskin juga kita Tahun lalu gitu Gue ngerayain Chinese New Year Karena sendirian di Bali Gak ngapa-ngapain Cuman Tahun lalu pas di Bali Itu enaknya ya Tante gue ke Bali Terus dia bawain angpau dari semua keluar Dari om gue Tante gue jadi Jadi itu dikumpul Gue udah gue terima Jadi aja langsung Gak perlu konghi Konghi Bagi yang belum menikah Itu masih tetep dapet Tapi ada juga Yang Kalo udah kerja Atau apa Itu juga udah gak dapet lagi Jadi Tergantung dari Keluarga masing-masing Kalo di aku sendiri sih Belum married Masih dapet Karena gue udah married Itu gue kekalin angpau Banyak Kalo angpau yang gue dapetin Sih Apalagi 20 ribu Di dalamnya gitu Kenapa sih gue harus sebutin nominalnya Jadi rumah kaki nenek gue itu Ada pohon angpau Waktu jaman kecil tuh Kita mikir kalo angpau nya semakin tebel Itu uangnya semakin banyak Itu gue ambil angpau yang paling tebel Ternyata isinya 2 ribu Isi 10 Selangkan adek gue yang ambil angpau paling tipis Itu isinya 200 ribu Gue hitung dulu nih ya Keponakan gue ada berapa Si ini Si A Si B Si C Akhirnya terus gue ke pasar Beli angpau Yang jumlahnya sama Sesuai tuh dengan jumlah-jumlah itu Baru gue Isi gini Tapi angpau yang paling gede Itu buat bokapnya tangan Jadi sekarang tiap imlek itu Harus melarikan diri Karena keluar angpau nya banyak banget Setiap hari imlek itu pasti selalu turun hujan Katanya dipercaya kalo turun hujan itu rejekinya akan mengalir sepanjang sahur Oh rejeki datang gitu Sebenernya sih itu positive thinking doang sih Banyakan keluarga akan menyajikan makanan yang sama Jadi kalo biasanya mereka surfing lontong Lontong sayur Di hari pertama Itu jadi habit Dan kebanyakan nanti semua orang akan ingat Oh kalo gue kesini pasti makan ini Kalo gue kesini pasti makan ini Biasa habis makan bareng keluarga Saat tengah malam itu Sembah yang menghadap yang maha kuasa Dan bakar lilin di depan pintu masuk Agar selalu terang selama Satu tahun ke depan Dan itu lilinnya gak boleh mati Sampai dia mati sendiri sampai habis Jadi harus bener-bener jagain Se ini pula ya Gak boleh nyapu rumah Kalo kita nyapu Rejekinya tuh ke satu keluar gitu lah Boleh nyapu tapi gak boleh dibuang keluar rumah Jadi harus dikumpulin dulu di dalam rumah 7 sampai 14 hari Merah Biasanya disuruh warna merah Atasan merah atau gak Rok merah Cuma gue seumur-umur gak pernah punya tuh Baju coesan-coesan itu gak punya Tapi kalo gue lilin zaman sekarang ya Habitnya ada pergeseran-pergeseran Sekarang alkohol lebih banyak disediakan Jadi dulu setiap kali makan malam keluarga tuh Alkohol lah peringkapan ada Tapi karena sekarang anak-anaknya mulai gede Alkohol deh mulai diselipin Waktu gue kecil Itu kan kayak tadi gue cerita tuh Setiap Chinese New Year Pasti kita dijemput Bokap-nyokap pergi ke rumah oma Nah disana tuh kan lama ya Terus rumah oma gue tuh dicempaka putih Terus disana pasti ngumpul keluarga besar kan semua tuh Itu semua mereka pasti pada kayak ngobrol Banyak banget dan lama banget gitu ngobrolnya Gue tuh bosen Sebenernya Anak-anak di bawah gue sekitar 5 tahun 6 tahun Mereka mulai menghindari ketemuan sama keluarganya Mereka males ketemu sama keluarga gak dikenal Di tanggal 1 tuh mereka kabur semua Keluar kota, keluar negeri, vacation Mereka lebih males ini ya sebenernya Say hi ke keluarga yang lain Bahasa-bahasa Lu bener-bener ngatuh mau ngomong apa nih? Kangen sih Soalnya gue tahun lalu cuma ngeliat di foto Kayak pada ngumpul-ngumpul Itu gue sendirian sedih sih Serius Aku pasti happy banget sih Kan kumpul bareng lagi sama keluarga besar Jadi ketemu-temu saudara Terus makin lalu makin kesihnya udah pada nikah ya Udah punya percil-percil Untuk Imlek itu sama dengan tradisi muslim Dimana lebaran ya semua harus kumpul bareng keluarga Sejauh apapun, sesibuk apapun Ya pada saat malam Imlek dan hari Imleknya ya harus kumpul Hoisong si tripang gitu Ambi goreng sama ayam goreng sih Cukyok dong kaki babi Kok ini? Babi tanggang itu yang paling gue suka tadi Enak Kue keranjang aduh waduh enak Dia kan kayak dodol ya Jadi yaudah aku buka langsung dari plastiknya Aku cokok-cokok Yang gue suka kue keranjang tuh diiris Dicelupin ke telur kocok Habis itu digoreng gitu Jadi lapisannya tuh kayak telur goreng gitu Tapi dalamnya sebenernya si kue keranjang ini Kadang mamahku juga bikin dicampulin sama santan Jadi lebih ke manis gitu Itu juga enak banget sih Gitu jadi kayak yang kue keranjang Terus ada kayak balutan santan manisnya gitu Aku jadi kangen pula Aku mau pulang Shining Coilet Kongsifacai guys Semoga kita semua di tahun ini mendapat prosperity Keberkahan, kelancaran, direzeki, dan segala-segalanya Bye bye Kongsifacai, Shining Coilet Di tahun macan air ini Semoga kita semua bisa menjadi sukses Seperti air Yang bisa menempati segala bentuk wadah Dalam kondisi apapun Cheers Waktunya bagi-bagi empau Oh iya, minta empau juga boleh ya Sekarang lu udah nikah, setelah hari lu Happy Tanduk Gue main ngomong ke Solek Aku maafin Gue aja udah gak punya nama Chinese lagi Sedih ya Kebalik ya Kebalik ya, eh kebalik kayak gue pake sumpir ya Ya makan keluarga biasanya lu makan keluarga siapa Lu makan apa Lu ada gimmick ngirik traditinya gitu semua Udah bagus lah